Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan membahas mengenai revolusi Rusia dan teori konspirasi dibaliknya. Siapa sangka kalau dalam revolusi Rusia terdapat agenda dan tujuan besar? Di balik itu semua, diduga para sejarawan dunia bekerjasama dengan Illuminati dan Zionis dalam revolusi Rusia. Mari kita bahas. Pada tahun 1895, sekelompok orang Yahudi beserta petinggi Illuminati mengadakan kongres untuk pertama kalinya, yaitu di kota Belle Suisse. Tujuan dari pertemuan tersebut ialah untuk menganalisa strategi demi tercapainya tujuan utama mereka. Ada pun beberapa strateginya ialah merencanakan keruntuhan kekaisaran Rusia dan diganti dengan pemerintahan komunis. Serta mengembalikan orang-orang Yahudi ke Palestina dan pecahnya perang dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah di mana yang kalah ataupun yang menang sama-sama rugi. Lalu, siapa romantik terjadinya revolusi Rusia dan siapa dalang dibalik itu semua? Perang dunia satu sejatinya adalah perang untuk menghancurkan Sar Rusia. Sar akan digantikan oleh komunisme yang akan digunakan untuk menyerang agama, terutama agama Kristiani. Kebencian keluarga Rothschild terhadap dinasti Romanov memang sudah tak terbantahkan lagi. Salah satu penyebabnya adalah pada tahun 1814, Sar Alexander I tidak mengizinkan Rothschild mendirikan bank sentral di Rusia. Hal ini membuat rencana pemerintahan dunia Rothschild terhalangi. Ditambah lagi, sang Sar membentuk sebuah kekaisaran suci yang mengikuti Kristus sebagai pemimpin. Keluarga Rothschild sangat menentang hal ini. Kebencian Nathan Rothschild menurun sampai ke keturunan Rothschild selanjutnya, sampai akhirnya keturunan Rothschild membiayai Bolshevik. Tepat sebelum revolusi Bolshevik meletus, Chief kepercayaan keluarga Rothschild memberikan pinjaman sebesar 20 juta dolar kepada Lenin dengan tujuan untuk melanjutkan perjuangan kaum Bolshevik. Lenin adalah salah satu pelayan keluarga Rothschild yang dikirim untuk memberikan penawaran kepada komunis di Rusia. Melalui Bolshevik yang mereka kontrol, Rothschild memerintahkan eksekusi Sar Nikola I dan keluarganya dibunuh. Harian The Time di London melaporkan tentang Bolshevik di Rusia. Hal anehnya adalah, pergerakan tersebut besarnya anggota non-Rusia di dalamnya. Lebih dari 3 per 4-nya adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini, para Bolshevik yang dibiayai Rothschild, tercatat dalam sejarah sebagai penggunuh 60 juta orang Kristiani dan orang-orang non-Yahudi di Uni Soviet. Pada tahun 1924, Joseph Stalin menjadi penguasa di Rusia. Nama aslinya ialah Jugasvili yang artinya anak dari Yahudi. Pada tahun 1989, beberapa negara Eropa Timur mulai membentuk kebebasan dari pemerintahan komunisme dan menjadi republik termasuk di Rusia. Komunisme mulai tumbang dan diganti republik. Di Rusia, Boris Yeltsin, yaitu menantunya Joseph Stalin, dan pemerintahannya mengambil langkah mengakhiri komunisme. Ini menjadi simbol jatuhnya komunisme di Rusia dan menyebabkan gelombang eksodus sebanyak 700 ribu orang Yahudi menuju Israel. Banyak kisah yang menceritakan mengenai keluarga Rothschild telah menunjukkan bahwa keluarga Rothschild tidak akan segan-segan untuk menghabiskan sejumlah besar dana untuk mencapai suatu tujuannya. Serta Rothschild memegang dan menggunakan pengaruh yang luar biasa untuk menunjukkan bangsa-bangsa dan pemerintahan dunia. Bagaimana Sobat Misterius? Apakah kalian percaya bahwa di balik revolusi Rusia ada agenda tersembunyi Illuminati atau tidak? Atau ada hal lain menurut kalian? Komen di bawah ya! Jangan lupa subscribe Insya Allah saya akan membuat video lebih baik Terima kasih telah menonton!